Hai nah ini lagi oke sudah ya sudah ini dibelah nanti kita ikat lagi sini ikat disini supaya ini tetap bisa berdiri kokoh kita coba ikat you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua hari ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana agar tanaman papaya ini, papaya bisa berbuah tanpa harus tinggi jadi bisa pendek tapi bisa berbuah langsung saja kita akan praktekkan, ikuti ya teman semuanya ini di depan saya sudah ada pohon papaya yang pendek saya akan coba buat bagaimana pohon papaya ini bisa berbuah walaupun ini pohonnya pendek tangkanya pendek ini kira-kira ambil pertengahannya kira-kira disini kita kira-kira saja kita ikat dengan isolatif isolatif yang seperti ini bisa merang, ini tidak mudah sobek kita ikat disini, disini, dan disini oke, nah ini sudah diikat ya, disini di atas dan di bawah satu kemudian siapkan pisau kalau ada sih pisau cutter ya nah ini kita belah disini teman-teman ya belah di tengah-tengahnya kalau ada sih pakai pisaunya pisau cutter ya kita belah bagi dua ya ke bawah satu lalu kita belah lagi disini nah ini oke, supaya ini tetap bisa berdiri kokoh oke, kita akan coba ikat ikat lagi disini di tengah-tengahnya supaya ini bisa berdiri satu lagi satu lagi satu lagi oke, aku lagi disini udah ya oke setelah ini lalu tutup dengan plastik dengan plastik hitam ya oke 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 lukasi ini ya saya ikat jangan lupa di tengahnya juga ya kasih lagi Nah setelah ditutup dengan plastik ini teman-teman dikasih penyangga ya biar pohonnya ini batangnya tidak robo seperti ini tinggal diikat saja ya mau pakai rafia juga bebas boleh penyanggahnya tutup ya kita akan ikat kita ikat yang kuat ya disini karena kalau tidak diikat nanti ini akan robo kalau ada sih pakai rafia juga pengetahuan saya adanya juga ini isolasi oke sudah selesai seperti ini nanti kita tunggu hasilnya seperti apa ya tunggu di video berikutnya sampai jumpa lagi demikian tips dari saya semoga bisa membantu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh ya